DPR kembali meminta jatah anggaran pendapatan dan belanja negara sebesar 20 miliar rupiah per anggota sebagai dana aspirasi daerah pemilihan. Total dana aspirasi tersebut mencapai 11,2 triliun rupiah. Wakil Presiden Yusuf Kala turut angkat bicara mengenai usulan dana aspirasi DPR. Jika usulan itu disetujui, JK meragukan pengawasan dan penyaluran dana aspirasi tersebut. Di semua anggaran itu kan DPR lah yang menentukan bersama pemerintah. Berarti 100% anggaran itu aspirasi DPR juga kan? Jadi kalau dianggap anggaran itu bukan aspirasi DPR, aspirasi dia siapa dengan anggaran APBD ini? Kalau DPR sendiri punya anggaran dikulakan di sini, siapa mengawasi DPR dong? Usulan dana aspirasi juga menuai pro dan kontra di kalangan anggota DPR. Besaran dana berdasarkan kepadatan penduduk dan pendapatan per kapita juga rawan menimbulkan kesenjangan antar daerah. Yang pasti kami dari pimpinan sudah sepakat, semua usulan dalam kaitan pengembangan dana aspirasi ini program aspirasi tersebut, semuanya akan ditembuskan ke KPK dan BPK. Sudah, setiap program apapun itu, mau bangun MCK, WC umum ya tembuskan KPK. Pada prinsipnya kami tidak sependapat apabila ada dana usulan pembangunan daerah pemilihan itu dilakukan melalui inisiatif DPR. Pada prinsipnya kami tidak setuju dan menolak itu. Dana aspirasi DPR merujuk pada Undang-Undang MD3 No. 17 Tahun 2014 Pasar 80 Huruf J yang mengatur hak anggota DPR untuk mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan. Sementara itu Indonesia Corruption Watch menilai dana aspirasi yang diusulkan DPR telah melebarkan arti dari Undang-Undang MD3. Sebab DPR adalah lembaga yang menjalankan fungsi anggaran, bukan mengalokasikan APBN. Hak-hak itu dikerucutkan kepada fungsi budgeting saja. Proyek dan kemudian pembangunan fisik yang sebenarnya sudah ada mekanisme yang berjenjang di dalam Undang-Undang Keuangan Negara dan kemudian tahapan-tahapan yang juga sebenarnya bisa diakomodir melalui Undang-Undang Desa. DPR pernah mengusulkan dana aspirasi pada tahun 2010. Namun usulan itu mendapat penolakan masyarakat sehingga tidak masuk dalam APBN 2010. Dana aspirasi tersebut di luar gaji dan tunjangan yang sudah diterima anggota DPR selama ini. Rencananya dana tersebut akan diambil dari APBN tahun 2016 dan disahkan lewat pembahasan di rapat paripurna. Tim Liputan melaporkan untuk NET.